Dikira sedang menjalankan tugas pendidikan TNI Angkatan Laut, calon siswa Bintara TNI Dinias Sumatera Utara ternyata sudah tewas sejak tahun 2022 lalu, akibat dibunuh oleh pelaku yang merupakan seorang prajurit TNI AL. Keluarga pun histeris atas kabar tersebut. Tangisan histeris keluarga Iwan Sutrisma Telaum Banua pecah. Saat mendapatkan kabar, putra kebanggaan mereka sudah tewas sejak tahun 2022 lalu. Korban, pria 22 tahun ini menghilang tanpa kabar setahun lebih, setelah sebelumnya dinyatakan lulus diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, dengan bantuan Serda Adam Aryan Marsal, prajurit Pomla Nalnias yang ternyata merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban. Keluarga bahkan sudah menyerahkan uang ratusan juta rupiah, agar korban lolos menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Untuk memuluskan aksinya, pelaku Serda Adam Aryan Marsal, mengirimkan foto korban ke keluarga dengan mengenakan seragam TNI, seolah-olah korban lulus menjadi prajurit. Namun keluarga tak bisa berkomunikasi dengan korban, dengan alasan sedang pendidikan. Awal terkuaknya kasus ini, berawal dari laporan keluarga korban ke pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, detasemen polisi militer, pada 27 Maret lalu. Dari situlah, orang tua korban terkejut, mendapat informasi kalau korban tak pernah lulus seleksi, dan tewas di tangan orang yang selama ini mereka percaya. Pelaku kini sudah ditangkap, bersama seorang warga sipil bernama Alvin. Kedua tersangkat telah ditahan, dan diserahkan ke Lantamal Dua Padang. Telah melaksanakan pemeriksaan dan penahanan terhadap Serda AAM. Keesokan harinya, didapati pemakuan bahwa Serda AAM ini, berserta seorang warga sipil berdivisial MAA, telah mengaku menghilangkan nyawa IST ini dengan cara dibunuh, ditusuk di bagian perut, kemudian jenazahnya dibuang di jurang di daerah Talawi, Sumatera Barat. Kasus ini masih didalami, dan keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.